Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih ada yang berdiri, bunda bisa maju lagi Biar terisi semua di belakang duduk Membuka jalan untuk saudarinya Itu adalah majlis yang disukai oleh Rasulullah SAW Berlapang-lapanglah kalian dalam majlis Silakan bunda bergerak sedikit, gerakan pahala Silakan bunda maju, kasihan ada ibu yang pegang anak berdiri Mudah-mudahan anaknya anak soleh Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi Inna ka antal alimul hakim La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil aubin Ayah anda tercinta ke Haji Asmuni, Ustaz Nunu Semua asatidah yang insyaAllah diberkahi oleh Allah Ayah anda Haji Syahrudin, Bapak Wakil Walikota Bunda Aini Suci Arif Ayah anda Haji Suhaimi dan Adinda yang sangat Arifin sayangi, cintai Anas Suhaimi Bapak lurah kita Yang insyaAllah semuanya diberkahi oleh Allah Bunda, Ayah kita tidak lama hidup di dunia ini Dan dunia ini bukan tempat kita Sebentar lagi kita semua wafat Apalagi jadwal kematian Semakin hari makin dekat Jadwal kematian semakin hari makin dekat Sekali lagi Jadwal kematian semakin hari semakin dekat Masih ada sisa umur yang Allah sisakan untuk kita Karena itu nanda yang banyak dosa ini Mengajak Ayah Bunda semua Untuk sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Sungguh-sungguh taat Jangan maksiat Jangan berbuat solim Jangan menyakiti siapapun Jangan malas ibadah Jangan sia-siakan waktu sebentar di dunia ini Karena kita akan hidup di akhirat nanti selama-lamanya Tanpa batasan waktu Alhamdulillah Allah sudah izinkan kita melewati alam arwah Alam rahim Alam dunia Sebentar lagi kita akan masuk alam sakaratul maut Kemudian alam kubur Kakek nenek kita Orang tua kita Orang-orang yang kita cintai Sudah sebagian Berada di alam kubur Hanya soal waktu giliran itu akan datang pada kita Bunda Ayah Tidak ada Energi yang paling kuat pada diri seorang mu'min Yang ia yakin akan dihisap di akhirat nanti Ia yakin akan dihidupkan kembali di alam kubur Kecuali Sungguh-sungguh Beribadah Beramal Berakhlak mulia Berda'wah Dan muhasabah diri Ini tugas hidup Dalam Al-Quran dan Sunnah Ngapain di dunia ini Beribadah Beramal Berakhlak mulia Berda'wah Dan terus memperbaiki diri Apa bunda Beribadah Beramal Berakhlak Berda'wah Dan terus muhasabah diri Makanya kita full ibadah Solat subuh Sebentar lagi zuhur Asar Maghrib Isya Ada tahajud Ada duha Ya memang tugas hidup kita untuk ibadah Lalu ibadah Amal Berkarya Ya lurah yang amanah Pejabat yang jujur Polisi yang bersih KPK yang berani Presiden yang mandiri Yang berwibawa Ya memang itulah amal tugas hidup di dunia Allahu Akbar Mari bunda Kita beristighfar Minimal seratus kali Rasulullah SAW bersabda Wallahi Demi Allah Tidaklah aku bangun dari tempat dudukku Kecuali aku istighfar Sabi'i namarrah Tujuh puluh kali Dalam riwayat lain Mi'ah marrah Itu Rasul yang mulia Rasul yang mulia Yang maksum Yang mudeman biljannah Bagaimana dengan si Arifin Bagaimana dengan kita Yang banyak dosa ini Mari Bunda kita banyak istighfar Minta ampun Sembilan ayat dalam Quran Di antaranya Istaghfiru Rabbakum Innahu kana ghafara Minta ampunlah kalian kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Allah turunkan hujan yang lebat Allah mudahkan mendapatkan rezeki yang halal Allah jadikan generasi kalian Generasi yang soleh-soleha Lalu Allah sejahterakan kehidupan kalian Allah beri kedamaian pada daerah kampung kalian berada Surah No Sepuluh Sebelas Dua belas Makanya anda tidak henti-hentinya Mengajak Ayo kita bertobat Ayo kita istighfar Ayo kita taat Jangan maksiat Istaghfiru Rabbakum Innahu kana ghafara Yursilis sama'alaikum idrara Wayumdikum ya'amwali wabanin Wayaja'alakum jannats Wayaja'alakum anhara Bunda Jangan sungkan melafatkan istighfar ya Walaupun dengan suara yang lirih Karena Anggota tubuh kita ini Yang paling banyak berbuat dosa Yang mana? Bunda jawab sendiri ya Ini Ini nih Dusta dari sini Ngomongin orang dari sini Mempitnah dari sini Culas dari sini Nyakitin suami Dari sini Enggak bukan disini Bukan Disini Sakitnya disini Cuma mulainya dari Sini Bunda Jangan malas melafatkan istighfar ya Jangan jenuh ya Mungkin ada yang belum pernah istighfar Seratus kali Padahal ini Sunnah Rasulullah SAW Terutama di waktu sahur Orang-orang beriman itu di waktu sahur Banyak minta ampun pada Allah Banyak minta ampun pada Allah Coba bunda biasakan Habis tahajud Duduk masih di atas sejadah Jangan bergerak dulu Istighfar Seratus kali minimal Pelan-pelan Nikmati Bunda akan merasakan Nikmatnya Ibadah Nikmatnya Berduaan dengan Allah Air mata menetes Itu buah Dari kehusuan Bunda beribadah Allah sebut dua ayat Dalam Quran itu Coba tundukkan kepala Kalau perut tutup Kedua mata Ingat suara Semua suara Semua suara itu Ciptaan Allah Kalau suara anak-anak Mereka jauh lebih bersih Teriakan canda mereka Lebih bersih Ketimbang kita berjikir Banyak dosa ini Mari bunda Nanda mengajak diri Nanda yang banyak dosa Ayah anda Haji Swaimi Yang sangat Nanda cintai Ayah anda K.H. Asmuni Ustaz Muno Ayah anda Sahrudin Bunda Aini Ayo sama-sama Kita semua Minta ampun Pada Allah Tundukkan kepala Tutup kedua mata Tutup kedua mata Dengarkan semua suara Suara ini Ciptaan Allah Yang sebentar lagi Kita tidak mendengar lagi Suara ini Kita akan masuk Dalam galian Dua meter Kita akan bertanggung jawab Atas-atas amal Yang kita perbuat Selama di dunia Harta yang kita Kejar-kejar Kita tinggalkan Keluarga yang kita sayangi Meninggalkan kita Allahu Akbar Akhirnya Amal Ibadah yang kita bawa Allahu Akbar Bersyukur pada Allah Hari ini Dua ini Kita masih hidup Berarti Allah Masih beri kesempatan Kita minta ampun Tundukkan kepala Kalau perlu tutup Kedua mata Ya Allah Ya Rabbana Kau saksikan kami Berduyun-duyun Datang ke majlismu Engkau Jualah yang Mengilhamkan Kepada kami Kesenangan Duduk di majlismu Kau sehatkan Kaki kami Badan kami Hingga bisa Melangkah Ke majlismu Atas izinmu Jual Kami bisa Menyebut Namamu Minta ampun Kepadamu Ya Allah Bimbing selalu kami Dalam hidayahmu Al-Fatiha A'udzubillah Al-Syaitan Ar-Rahmani Rahim Iyakan Al-Fatiha Semua istighfar Berdiri Duduk Siapapun Pejak Pedagang Kameramen Semua istighfar Dengan suasana Masing-masing Yang menyaksikan Rekaman ini pun Ayo Sama-sama Minta ampun Dari sekian banyak Yang berdoa Satu diijabah Semuanya diijabah Oleh Allah Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Al-Azim Adada Khalqihi Waridu'an Nafsihi Wazinata Arshiki Wa midadak Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Al-Azim Adada Khalqihi Waridu'an Nafsihi Wazinata Arshiki Wa midadak Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Al-Azim Adada Khalqihi Waridu'an Nafsihi Wazinata Arshiki Wa midadak Al-Azim Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Kama Salli Ta'ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Mubarik Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Barak Ta'ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Bil Al-Alamina Innaka Hamidun Majid Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Kama Salli Ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa Ala Ali Sayyidina Ibrahim Wa Barik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Kama Barak Ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa Ala Ali Sayyidina Ibrahim Bil Al-Alamina Innaka Hamidun Majid Sekali lagi Bunda Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Ya Allah banyak dosa yang telah kami perbuat Banyak maksiat yang telah kami lakukan Yang kami sembunyikan rapi selama ini Yang sebenarnya tidak tersembunyi di matamu Seluruh anggota tubuh ini semuanya sudah melakukan dosa Ya Allah inilah hambamu yang banyak dosa Mohon ampunanmu La ilaha illa anta Subhanaka inni Kuntuh minalwalimin semua La ilaha illa anta Subhanaka inni Kuntuh minalwalimin La ilaha illa anta Subhanaka inni Kuntuh minal Allah Astaghfirullahaladhim 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 Astaghfirullah Al-Azim 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 mas to fear Allah Allah ya Rahman as to fear Allah 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 ya Rahman as to fear Allah Allah ya Rahim as to fear of Allah Allah ya Allah as to fear Allah Allah may highlight it all Allah Al-Azim Terima kasih telah menonton 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 Angkat semua tangan Angkat semua tangan bunda ayah Adikku Anas tercinta Angkat semua tangan Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Ya Allah Seluruhnya Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Disayangi cintailah Alhamdulillah Yang telah menonton Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Alhamdulillah dosa Arifin dosa Dinda Anas dosa Ayah Nda Haji Suhaimi semua dosa kami yang mengangkat tangan di majlis mu ini ya Allah tidak ada satupun ya Allah kecuali kau ampuni semuanya ya Allah ampuni, selamatkan kami berkahi sisa umur kami jangan ada maksiat lagi ya Allah susah menghadapi godaan dunia kecuali kau melindungi kami jadikan rumah tangga kami syurga sebelum syurga ya Allah suami yang teladan dalam ketakwaan istri-istri salehah salehah bidadari-bidadari syurga dunia akhirat anak cucu keturunan kami kurata ayun wajalna al-mutaqina imam Allahumma aizal islamu al-muslimin wa azil al-kufra wal-kafirin wa damir adha kahda ad-din Allahumma farrik jam'akum wa syatid syam'akum Allahumma aizal islamu al-kufra wal-kafirin wa al-kufra wal-kafirin wa al-kufra wal-kafirin wa afgan wa iraq wa surya wa mesir wa rahinya wa Myanmar wa fatah di Thailand wa moro filipin fi afrika fi kasvir fi caznya fi kulli makan kami wa afiatan fil jasad sehat afiatkan kami sehat di jalanmu ya Allah ya Allah wa ziyadatan fil ilmi terus 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 bimbing kami dengan ilmu yang membuat kami semakin mencintaimu semakin takut maksiat kepadamu semakin hidup syariat pada diri kami syariatmu ya Allah ya Allah makin hidup sunnah nabimu sallallahu alaihi wa sallam pada diri kami ya Allah ya Allah ya Rabbana wa barakatan pi rezeki ya Allah beri kami rezeki yang penuh berkahmu ya Allah ya Allah berilah pada kami taubatan qabla al-maut rahmatan inda al-maut wa magfiratan ba'da al-maut Allah ma'awin alayna pisakaratil ma'ut wal-najata minan nar wal-afwa inda al-hisab kesempatan bertawabat sebelum kami wafat dapat rahmatmu saat kami wafat dapat ampunanmu setelah kami wafat ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratil maut ya muhi yang menghidupkan kami ya mumit sebentar lagi muhafatkan kami ya Allah wafatkan kami yang mengangkat tangan ini dalam keadaan berimal dalam keadaan islam dalam keadaan taubatan nasuhah yang kau terima ya Allah dalam keadaan berwudu dalam keadaan bersih lahir batin mohon ya Allah bersih lahir batin mohon penguasa langit dan bumi menguasai hati keadaan mohon wafatkan kami ya Allah dalam keadaan al-mutohhirin tawabin ya Allah dalam kelezatan istiqamah dalam kerinduan berjumpa denganmu dan lisan kami engkau bimbing di akhir khayat kami mengucapkan La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW Ya Allah ampuni dosa kami maafkan kesalahan kami berkahisisa umur kami makin kuat akidah kami makin khusus solat kami makin nikmat ibadah kami makin terjaga solat malam kami Ya Allah makin mulia akhlak kami Ya Allah berkah Ya Allah Adinda Anas Ya Allah berkah Ya Allah keluarga beliau Ya Allah berkah semua jamaah ini Ya Allah jangan pisahkan Arifin dengan jamaah kelak di akhirat semua masuk surgamu Ya Allah semua Ya Allah Yuhsarul mar'umah amanah Abah kau janji Allah kau akan kumpulkan semua orang bersama siapa yang ia cintai kami berkumpul saling cinta karenamu Ya Allah kami berkumpul di majelis semua karena ingin dosa kami bersih ingin berkah hidup kami berkah negeri kami segera hadirkan untuk kami pemimpin yang mandiri yang berwibawa yang takut kepadamu dan mengajak kami takut kepadamu Ya Allah hidup dalam syariatmu hidup dalam sunnah Nabi Muhammad SAW kami rindu pemimpin itu Ya Allah kabulkan hajat kami Ya Allah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawala wa ni'mal nasir la hawla wa la quwata illa billahi aliyyil adzim sama-sama Rabbana atina fit dunya khasana wa fil ahirati khasana waqina azab al-nar wa adhina al-jannata ma'al-abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin subhanah rabbika rabbil izzati ambayasifun wassalamun al-mursalin al-hamni subhan Allah alhamdulillah wa la'illahi shahad Allah Allah wa'akbar subhan Allah wa alhamdulillah wa la'illahi walhamdulillah wa alhamdulillah wa allahu akbar wa allahu akbar ampuni semua ya Allah berkahi semua ya Allah Wallahu akbar Walhamdulillah Wallahu akbar Bunda, berita gembira Dari Allah kepada hamba yang banyak berzikir Di antaranya Surah Al-Akhzab ayat 35 Wadzakirinallaha kathira wadzakirats Aadallahu lahum maghfirata wa ajaran azimah Kaum muslimin yang banyak-yang banyak berzikir pada Allah Disertai kaum muslimat yang banyak-yang banyak berzikir kepada Allah Allah persiapkan untuk mereka ampunan dosa dan ganjaran yang mulia Berita gembira kedua dari Rasulullah SAW Tidaklah suatu kaum duduk Lalu mereka zikir bersama Melainkan para malaikat yang menyertai mereka berzikir berkata Dengarkan kata-kata malaikat Ini yang bikin Arifin selamat Semangat Dan insya Allah selamat bunda ya Semangat Nanda selamat itu Karena nanda tahun 97 dipatok ular Komak 21 hari Menurut dokter Udah gak ada harapan hidup Ya Bang Suhaimi ya Ini bekas patokan ularnya Selamat nanda Alhamdulillah hidup lagi Padahal menurut dokter gak ada harapan hidup Kalaupun hidup idiot Lumpuh impoten Dan ternyata hidup Selamat Padahal keluar rumah sakit berat badannya 48 Dari 63 Ya bunda Siapa yang menyelamatkan? Karena diantaranya istighfar Baca asmal khusna Jadi waktu racun ular masuk dalam tubuh Nanda dalam keadaan sakarat Bersenandung Wirid Asma'ul khusna Makanya nanda berazam sampai akhir hayat Tidak akan meninggalkan asmal khusna setiap hari Terutama saat sujud di penghujung malam Anta al-Rahman Al-Rahim Al-Malik Al-Kuddus Al-Sala Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabir Al-Khalik Al-Bari'ul-Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahar Al-Wahab Al-Razak Al-Fatah Al-Alim Al-Qabid Al-Basit Al-Khafid Al-Rafi' Al-Mu'a'id Al-Mu'zil Al-Sami'ul-Bafir Dipadati Mengucapkan pelan-pelan Fahami maknanya Nanti terjadi pada diri kita Al-Hakam Al-Adhul Al-Latib Al-Khabir Al-Khalim Al-Aziz Al-Ghaffur Al-Sakur Al-Ali Al-Khabir Al-Hafid Nanti dijaga kita oleh Allah Al-Hafid Al-Mu'qit Al-Hasib Al-Jalil Dimuliakan kita oleh Allah Al-Kharim Al-Rakib Al-Mu'jib Al-Wasih Allah ijabah doa-doa kita Jadi nama-nama itu Terjadi pada diri kita Apa yang kita sebut Allah Kabulkan Al-Hakim Al-Wadud Al-Majid Al-Ba'isu Syahid Al-Kha' Hapalin bunda ya Hapalin ya Baca di penghujung malam Lagi sujud Jangan angkat sujudnya Sampai selesai Asma'ul Husna Nah bunda minta disitu Atau di tengah Asma'ul Husna itu Minta Minta apa saja Yakin di ijabah Ya Allah Nanda minta itu Ya Allah Kalau hamba ini Bermanfaat Buat Indonesia Hidupkan hamba Ya Allah Kalau tidak lagi Hakmu untuk mengambil hamba Ya Allah Alhamdulillah Allah hidupkan Alhamdulillah Ya Allah Kemudian dapat jodoh lagi Berikutnya Kata dokter Impoten Malah anaknya sekarang Sudah tujuh Dan Alhamdulillah bunda Allah kasih terus Mudah hamil Nanda berangkat Hamil Pulang Beranak Berangkat Hamil Pulang Beranak Ya Allah Dan Alhamdulillah Kemarin Dua putra nanda Wisuda Hafal Tiga puluh juz Al-Quran Senang kan Mudah-mudahan Anaknya nih Senang menghafal Al-Quran Semuanya ingin jadi Ulama semua Yang perempuan Pengen nanti Punya suami Ulama juga Alhamdulillah Jadi semuanya Baik-baik Sayang kan Kalau anaknya sedikit Alhamdulillah Bunda Bunda Yang namanya rumah tangga kan Kadang-kadang ada juga kan Ributnya ya bunda Tapi kan dapat doa Barakallahu lakuma Wabarakallahu Alaikum Wajama'a Bainakuma Bilkhair Pernah ada masalah bunda Nanda gak panjangkan Begitu tahu ada masalah Hei kumpul semua Kan satu rumah Yang disalahin mana dulu Yang diperbaiki Istri yang kedua dulu Hei madu Kamu yang salah Kamu gak boleh berkata Begitu Itu kakakmu Itu yang mengizinkan Nikah lagi Di pengadilan kemarin Hormati kakak kamu Lalu Kakak-kakaknya Yang ke nomor satu Kamu lebih salah Ratu Kan ada ratu Ada madu Kamu yang salah ratu Itu adekmu Itu bukan sainganmu Itu madu Jadi teladan lah Bagi adekmu Nah yang paling salah Nih kakak Kakak yang paling salah Kenapa sampai sekarang Istri baru dua Tapi bapak-bapak Jangan ikut-ikut Ada syaratnya Kan diantara syaratnya Ingin bahagia Bisa saja Tanpa izin istri Nikah lagi Bisa Tapi gak bakalan Bahagia Jadi kalau mau nikah lagi Di antara tiga belas syaratnya Ijin istri Apakah ibu mengizinkan? Bapak-bapak Selamat menderita Kemarin di Mekah Bareng Di Madinah Bareng Yang lucu Bunda lagi tawap Nah anda bawa kan dua-dua tuh Jamah 300 Jadi namanya jamah banyak Orang juga banyak tawap Kepisah Yang istri kedua Kebawa Yang pertama lepas Rupanya yang kedua Kenceng dia pegang Karena dia masih muda Kuat dia Yang pertama lepas Hanya terbagilah Dua kelompok Namanya jamah kan Iseng nyandain Ditanya istri yang pertama Ustaz Arifin mana? Disentul Disentul Allahu Akbar Bahagia bunda Senang sekali Ya Allah Berangkat dilepas Dua-duanya Cium kanan Kiri Ya Allah Alhamdulillah Bapak-bapak Jangan ikut-ikutan Kecuali Ijin istri Pak lurah Gak boleh Pak lurah Gak boleh Bunda Ini berita gembira Dari malaikat Apa kata malaikat? Kita kan selesai jikir semua nih Nanti air mata Yang netes Ini akan jadi timbangan Ini cerita bunda di akhirat itu Dalam satu riwayat Orang ini timbangan amalnya Banyak buruknya daripada baiknya Ya Ya Ini harus masuk neraka Ketika mau digiring ke neraka Coba kata Allah Lihat lagi hai malaikatku Ini cara Allah membanggakan hambanya Lihat Lihat amalan dia lagi Lihat ulang lagi Apakah Ia pernah menangis Kepada aku Pernah ya Allah Ia pernah meneteskan air mata Karena ingat dosanya Tolong ditimbang ulang Ketika ditimbang Tetesan air mata Bertaubat Ketika dia berzikir Ketika dia sholat Subhanallah Menenggelamkan Kalahlah semua dosa-dosanya Akhirnya dia masuk surga Makanya dua tetesan dibanggakan di akhirat nanti Pertama tetesan darah syuhada Makanya kita doakan Palestine, Afgan, Iraq Suria, Mesir, Afrika Di India kemarin Umat Islam dibakar hidup-hidup Tiga rumah dibakar oleh ekstremis Hindu Ya bunda Masya Allah Makanya doa terus untuk mereka Saudara-saudara kita Nggak boleh kita nyaman di Indonesia ini Sementara di sana susah Allahu Akbar Walillahilhamn Ah Apa kata malaikat ini Berdirilah kalian Sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian Jadi semua dosa kita sekarang Bersih semua Diampuni semua Dan insya Allah taubat kita diterima semua oleh Allah Kemudian yang berita gembira yang kedua Allah ganti sifat buruk kita dengan sifat mulia Diganti oleh Allah Tadinya malas jadi rajin Makanya jam wazikir senang banget Kemarin Nanda turun dari pesawat Violetnya Disuruh tunggu sebentar Mau ketemu Cium tangan Peluk Nanda Cium Nanda Terima kasih Ustadz Saya baca Facebook Ustadz Sejak itu saya jaga wudhu Sekarang saya pede bawa pesawat Karena apa? Hikmah Hikmah Dapat dakwah Hikmah Nah yang beliau sampaikan Saya janji sama istri saya Kalau ketemu Ustadz saya akan cium Ustadz Sudah dua tahun Alhamdulillah Allah pertemukan sekarang Saya berharap Ustadz naik pesawat saya Hijrah lalu dia berazam Bertekat Aku akan berhijab Dan sampai sekarang dia berhijab Puasanya Saum Daud lagi Sekarang dakwah sudah keliling kemana-mana Ke Australia Papua Kalau bisa juga diundang disini Buat ibu-ibu Menceritakan pengalaman hijrahnya Allahuakbar Wallillahilham Bunda Bunda Jangan lupa Solat malam Jangan lupa Istighfar waktu sahur tadi ya Nanda kan sudah mencantaukan Kita jarang ketemu Amalintu Bunda doa disitu Daksat sekali Kemudian yang ketiga Biasakan baca Quran Setiap hari Bunda Satu hari orang yang tidak baca Quran Hatinya kayak rumah kosong Yang namanya rumah kosong Gampang dimalingin kan Lama-lama kalau kosong apa Kotor Bau Banyak penyakit Tikus Kocowa Dan sebagainya Begitulah hati yang tidak dibacakan Quran Kosong Kotor Bau Banyak penyakitnya Dengki Dendam Pemarah Serakah Penakut Macem-macem Quran Kemudian Bapak-bapak Biasakan subuh ke masjid Itu Ustadz Nuno Amalan Anas Makanya Arifin Selalu mengajak Masjid 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 Dimulai di waktu subuh Dan hobinya Ayah Anda Suhaimi ini Membangun masjid Sekarang lagi bangun juga Arifin Bunda Masjid Besar Di Gunung Sindur Berarti lebih dekat dari sini ya Di Gunung Sindur Desa Cibadung Nanti mudah-mudahan Namanya bukan Desa Cibadung Desa Cisoleh Masa tinggalnya Ustadz disitu Ustadz Arifin Di pesantren Desa Cibadung Badu Subhanallah Desa Cisoleh Sekarang lagi dibangun Bunda Masjid Besar Nah hanya nanti Perlu jalan Perlu tanah Batu putih Lapor bang Lapor putih Bunda kalau mau Mau nyumbang Silahkan mengirim Sekarang yang sangat Dibutuhkan Batu putih Apa namanya itu Liming stone ya Ya batu kapur Batu karang gitu Untuk dasar jalan 12 hektare Bunda Masjidnya besar Dan ada pesantrennya Dan Alhamdulillah Sekarang sudah buka Pendaftaran pesantren SMP Al-Quran As-Sunnah Az-Zikro Mana Brosurnya dimana Brosurnya dimana Oh disana Ada ya bunda Brosur awal Mana brosurnya awal Oh ada disana Nanti bunda Brosurnya Di Jikroput Nah Az-Zikro sudah punya Put bunda Alhamdulillah itu Masakan-masakan Ada cikernya Apa yang murah Halal Berkah Lebih murah daripada Yang market-market Produk sendiri Halal Dijamin Lezat Dan didoakan Ribuan jamaah zikir Air Madu Ini wajib Nanda iklankan Karena ini produk Umat Islam Keberkahan masjid Yatim Listrik Nyala semuanya Ini madu Madu ada dua Madu super Untuk power ranger Jadi yang ngantuk-ngantuk Depan laki Yang tidur pakai training Pakai kaos kaki Yang nempel koyok disini Yang bau minyak angin Minum madu super Pagi tiga sendok Sore tiga sendok Tiga hari Bisa laki Yang kabur Ini madu super Ibu anak Minumkan madu super Setengah sendok Kalau ibu Tiga sendok Ya bu Bapak-bapak Biar power ranger Semangat Ini madu Tiga sendok Tapi kalau ustad Khusus Enam sendok Sesuai kebutuhan Supaya kuat Dakwahnya Kuat Bunda Tolong dimasukkan Setengah sendok Atau satu sendok Setiap bunda Masakkan gorengan Atau masak apa saja Masukkan satu sendok Makan jadi darah Jadi daging Bunda Ini didoakan Ribuan jamah zikir Suami yang malas Tahajud Jadi rajin Ini nanda Masih bicara disini Disaksikan Allah Malaikat Abdul Gufroni Umur lima tahun Datang jauh-jauh Dari Palembang Bersama ayah Ibunya Neneknya Nanda masukkan Di Facebook Fotonya Kanker Tiga senti Di otak Minum madu Ini Allah Sembuhkan Siapa yang menyembuhkan Dari perut Lebah Keluar Madu Di dalamnya obat Surah An-Nahal Ayat 69 Berarti ini obat Dari Allah Asli Murni Makanya ada foto Ustadz Arifin Itu lagi berdoa Jaminan Ya bunda Nanda mohon maaf Lahir batin Jangan lupa Ada jikropot Madu air Airnya terbatas Jangan berebut Nanti yang pengen lagi Datang ke sentul Madu Warahmatullahi Wabarakatuh Pertahum Tidak Terima kasih telah menilai Terima kasih.